Saat pengecekan dari jisperindah, ada tiga SBBU yang dilakukan pengecekan Tera atau Ini dia, takaran ya Kemudian dua SBBU oleh jisperindah, mereka masih dalam normal dan buat pernyataan Untuk tidak mengulangi lagi, makanya bisa beroperasi Sedangkan SBBU codoh, itu ada hal yang fatal yang mereka lakukan Itu memutus segel Memutus segel sehingga segel sebut merusak bagian dalam yang mereka setting Sehingga memulangkan undang-undang metrologi Nah ini lagi dibahas sampai ke Dinas, sampai ke Kementerian Perdagangan Baik itu Kementerian Metrologi, Kementerian Metrologi maupun Kementerian Konsumen Apakah ini ada bidananya atau tidak Dan apabila ada bidananya, nanti dari koron BPNS Dinas Perdagangan Batam akan berkoneksi dengan kita untuk melakukan diri dana Oleh karena itu, perutupannya, perutupan itu sendiri adalah satu bulan Merupakan surat berita yang diberikan oleh Pertamina kepada SBBU Jodoh tersebut Setelah satu bulan nanti, dilihat evaluasinya Apakah layak atau tidak energi Karena sudah sangat fatal melanggar undang-undang metrologi Tidak ada cara memutus segel Dan mereka menyedi tek takarannya Sehingga dapat menurunkan masyarakat Berarti sampai sekarang masih ditutup ya Pak? Masih ditutup ya Sudah, dari Pertamina sudah memberikan sebuah peringatan pertahunan terakhir Artinya peringatan terakhir itu Apabila nanti masih melakukan lagi Maka ini akan dicambut Tapi saya masih ditutup sampai satu bulan Tapi akhir Maret ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!